Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di kandang KRP hari ini materi yang akan saya sampaikan masalah suntik oksitosin untuk linci yang lahirnya tidak normal atau tidak lancar seperti itu kita langsung ke kandang ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di kandang KRP hari ini materi yang akan saya sampaikan masalah suntik oksitosin untuk linci yang lahirnya tidak normal atau tidak lancar seperti itu kita langsung ke kandang ya ini saya coba hari ini cek kelinci yang sudah mulai tanda-tanda beranak ternyata anakannya terinjak-injak ini indukannya baru saja saya ambil saya kawinkan karena memang anakannya terinjak-injak mungkin karena indukannya stres ini ada beberapa anakan yang pada mati ada sekitar tiga ya yang mati dan ini masih ada yang hidup ini kelinci jadi jangan beranggapan jadi jangan beranggapan bahwa setiap kelinci yang beranak itu pasti anaknya berhasil itu tidak benar jadi ada kemungkinan kelinci mati tapi di KRP sendiri untuk kelinci yang melahirkan anakannya banyak yang mati tinggal satu atau dua yang hidup biasanya besoknya langsung saya kawinkan gitu soalnya kalau tidak resiko anakannya nanti pada kayak kura-kura kegemukan jadi cacat oke ini lika-liku peternak jangan berharap setiap kita peternak bayangannya punya anak lima berarti hidup semua tidak tidak selalu oke jadi harus siap dengan segala sesuatu yang diluar dugaan tidak selalu manis ini ganti saya cek kelinci yang lain yang sudah kita suntik oksitosin hasilnya seperti apa oke kita suntik ternyata alhamdulillah mbrojol ini tadi anakannya ada yang mati satu oke ini kawin dengan New Zealand non-white New Zealand white kawin dengan New Zealand non-white ini beranak sekitar 1, 2, 3, 4, 5 berarti 6 anak perdana 6 anak perdana 6 ganti kita lanjut yang bawahnya yang saya suntik oksitosin juga tadi cuma keluar keluar 2 yang satu mati yang satu hidup sudah saya masukkan dalam kotak karena dia mungkin agak malu-malu atau gimana daripada nanti resiko ini di dalam bedan oh satu tok pusing tadi pagi dan ini setelah saya suntik oksitosin semuanya keluar ini ada tidak bernafas jadi saat kita suntik oksitosin tidak saya tinggal terlalu jauh jadi saat ada kelinci keluar tidak bernafas biasanya dia masih terbungkus hari-hari dan saya bersihkan seperti ini Alhamdulillah dia bernafas tadi dia tidak bergerak ya jadi langsung kita selamatkan terutama hidungnya dulu supaya dia bisa bernafas kita masukkan langsung ke kotak indukannya misalkan ke dalam kotaknya hari-hari ini harus termakan karena resepnya buat teman-teman semua kalau ada kelinci yang hari-harinya tidak dimakan usahakan dimakan sama kelinci karena hari-hari ini kandungannya adalah oksitosin oksitosin itu satu saat anakan pertama lahir saat anakan pertama lahir dan oksitosin dimakan itu untuk mendorongkan anakan kedua kedua untuk mendorong yang ketiga ketiga keempat untuk keempat kelima dan seterusnya untuk ari-ari terakhir yang dimakan untuk mendorong air susu jadi saat kelinci tidak memakan semua oksitosinnya ada risiko kelinci air susunya tidak bagus dan itu biasanya saya tambah dengan suntikan oksitosin supaya bagus seperti itu ini tadi baru saya suntik 1 menit sudah lahiran ini saya cek dulu total anakannya berapa sepertinya anaknya banyak ini pemanak perdana ya umur 4 bulan setengah ini lahir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 mati 1 berarti anak perdana 9 ekor mati 1 disini di KRP untuk semua yang mau breeding ataupun apa kelebihan dari kelinci di KRP itu karena disini kita produksi bersebelahan dengan kandang kelinci jadi kelinci lebih tahan dengan suara karena disini sudah sering adaptasi dengan suara dan macam-macam bahkan pengunjung dengan aroma yang macam-macam jadi kelinci disini lebih tahan banting terus saya punya prinsip ala KRP tips ala KRP untuk kelinci yang mau dijadikan indukan atau mau di breeding usahakan jangan kegemukan dari awal soalnya kalau kelinci kegemukan otomatis hasil anakannya tidak banyak dan pirahinya lebih sulit seperti itu kita ke kandang berikutnya yang saya suntik oksitosin juga apakah dia beranak atau tidak ini juga saya suntik oksitosin tapi anakannya saya titipkan di HL karena dia keluarnya tidak lancar terlalu ditahan-tahan ini ternyata dia juga beranak semua ini hasil oksitosin ini ada berapa ekor dua tiga aduh 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 empat ini pinter anakannya langsung disusui nah ini tanda anakannya disusui sebelah sini nah ini ada putih perutnya ini ada putih sebelah sini nah itu berarti dia disusui indukannya bagus begitu melahirkan dia langsung disusui kadang ada yang beranggapan bahwa saat kelinci disuntik oksitosin itu resikonya anakannya tidak disusui tidak selalu tergantung indukannya kalaupun tidak disusui berarti kita harus melatih seperti itu ini anakannya juga saya suntik cuma tadi malam dia keluar beberapa terus tadi pagi juga keluar lagi karena keluarnya tidak rata tidak barang akhirnya saya titipkan di kelinci HL yang kemarin punya anak yang saya suntik oksitosin juga selisih satu hati oke nah saya titipkan disini ini nah saya titipkan disini anakannya karena indukannya kurang sehat sempat ngedrop karena petasan segala macem malam takbiran dan pas puasa-puasa akhir ya kondisinya tidak maksimal indukannya tapi alhamdulillah anakannya masih bisa diselamatkan dan karena indukannya nah ini juga trik juga tips juga dari KRP kalau njenengan ngawin ke kelinci usahakan jangan kawin satu ekor kelinci taruhlah njenengan mau breeding lima ekor usahakan betinannya tiga jantannya tetap dua jangan satu saja karena saat satu jantan njenengan ngawin kainnya otomatis harus satu-satu oke jadi saat kelincinya kawin satu-satu njenengan otomatis tidak bisa menitipkan saat ada kelinci yang tidak pandai menyusui seperti itu ini sekalian kita cek yang kemarin kita suntik oksitosin karena air susunya tidak bagus karena petasan pas malam takbir nanti hasil anakannya bagus susunya juga sudah bagus saya cek sudah nah ini kan siang hari jam 1 kurang lebih jam 1 anakannya sudah lemes sudah bagus tidak ada titik kuning di anusnya tapi kotorannya sudah mulai menghitam ini sudah bagus sudah mulai normal lagi makannya ini normal lagi seperti itu ini mulai mau beranak ini sudah nyabutin dulu sebelah kandang sebelahnya cuman karena ini kelinci khusus kelinci hias yang bagian merusi itu pahwe jadi saya seandainya pun mau nyuntik oksitosin saya harus izin dulu sama yang bagian pegang kelinci di area sebelah sini oke kalau untuk kelinci saya mungkin saya tidak perlu izin seperti itu jadi begini untuk teman-teman semua taruh lah ada kelinci yang memang jenengkan usahakan tips ala KRP usahakan kalau mengaminkan kelinci itu usahakan jangan satu ekor jadi minimal dua atau tiga ekor jadi saat ada kelinci yang anakannya terlalu banyak atau indukannya kurang bagus atau gampang stres atau lagi sakit bisa dititipkan dulu ke kelinci yang normal setelah indukannya besoknya mulai normal sudah mulai nyari anaknya di kota bisa kita kembalikan lagi ke kandang atau ke kota indukan yang sakit tadi atau yang tidak tidak mau merawat anaknya di awal karena merasa stres itu tadi jadi seperti itu itu titip saya jadi kalau beli kelinci lima ekor jantannya usahakan dua minimal setiap peternak kalau peternak kecil minimal dua jantan nanti kalau mau sepuluh betina jantannya dua tidak apa-apa mau ditambah lebih bagus lagi khawatirnya menjaga ini kalau ada kelinci yang memang jantanannya kurang produktif atau kurang bagus jadi kita bisa bandiki terus jangan lupa dicatat tanggal kawinnya ya atau tanggal kawinnya supaya tanggal kawinnya tidak salah-salah seperti ini ini kartu monitoring pasti ada tanggal kawinnya oke untuk menjawab pertanyaan bu apakah kelinci yang tidak mencabut bulunya untuk menghangatkan anaknya itu tidak pandai atau tidak baik untuk dijadikan indukan itu salah jadi ada beberapa kelinci yang memang dia tidak mencabut bulu ini pas kondisi mendung ya dikandang KRP siang hari saat dia melahirkan tidak mencabut bulu itu tidak menjadikan jaminan kalau dia tidak pandai atau tidak pandai merawat anak atau tidak bagus untuk jadikan indukan justru kadang ada beberapa kelinci yang memang dia mencabut bulu itu juga bisa jadi dia tidak pandai dalam merawat anak yang membuat dia tidak tidak mau merawat anaknya biasanya karena stres seperti itu terus juga kelebihan dari kelinci yang mencabut bulu itu satu satu pertama bulu yang dicabut selain untuk bermanfaat untuk menghangatkan anaknya saat malam hari dia juga bermanfaat untuk induknya melancarkan asi jadi saat indukan mencabut bulunya otomatis asinya lebih bagus tapi bukan berarti dia pasti pandai merawat anaknya soalnya yang membuat kelinci tidak tidak mau menyusui anak itu biasanya karena dia stres jadi karena stres merasa tidak nyaman merasa tidak aman itu yang menyebabkan dia tidak mau menyusui anaknya ini New Zealand white jantan yang di atas itu New Zealand non white jantan ini ini si banteng New Zealand disini makannya full krtg jadi kita langsung pelet sendiri seperti itu ayo cah bagus ayo cah bagus ayo cah bagus now perlihatkan bodimu perlihatkan bodimu ayo perlihatkan bodimu ini jantan muda usia sekitar 7 bulan yang belum tahu NZ warna ini salah satu contoh New Zealand warna yang memang kita pakai ini warnanya agoti tapi agotinya bagus menyala ini anakan yang putih ini baru usia sekitar ayo diambil baru sekitar 3 mingguan 2 minggu up 3 minggu diambil aja jantannya tidak nyaman jadi untuk teman-teman semua kadang di channel saya atau postingan saya di youtube saya yang kemarin sempat ada yang menanyakan bu kalau ada benjolan di badan atau bagaimana bu itu bagaimana bu kalau ada benjolan di badan selama dia benjolannya tidak ada di dalam perut biasanya kan ada benjolan di dalam perut di area sekitar rahim itu saya menyarankan untuk rinci dipotong saja jangan dijual kasihan yang beli jadi setiap saat ada masalah kelinci mandul atau kelinci bermasalah di alat reprodusinya usahakan jangan dijual kasihan yang beli jadi mending kita potong saja dengan begitu kita sudah menyelesaikan masalah atau sudah memutus rantai masalah jadi masalah tidak berputar di peternak-peternak yang lain atau yang baru kasihan itu prinsip saya berjualan jadi disini saya jualannya yang berkah saja jujur itu nomor satu dan yakin bahwa rezeki tidak akan tertukar seperti itu oke ada pertanyaan lagi oh iya soal masalah benjolan belum saya jawab untuk benjolan di dalam perut usahakan kelinci dipotong saja karena tidak layak untuk di braiding karena resiko mandul dan biasanya memang mandul dan biasanya kelinci tidak mau nunggeng saat dikawankan meskipun dia birahi karena memang di dalam perut ada sesuatu biasanya karena janin yang tidak keluar seperti itu benjolan yang ada di badan di kulit atau di sekitarnya jangan khawatir itu biasanya benjolan itu benjolan itu nanti bisa pecah sendiri secara perlahan oke kalau memang ada yang punya daun sirih daun lidah buaya pokoknya yang mengandung antibiotik alami kunyit kalau bisa dikasih herbal herbal yang mengandung antibiotik supaya pecahan supaya benjolan itu lebih cepat pecah dan tidak saya khawatir kalau yang ada di kulit itu nanti hilang bisa jadi karena itu penemukan obat atau mungkin racun di dalam tubuh yang tidak bisa ikut keluar tapi dia mengumpul di kulit dan akhirnya nanti keluarnya lewat pecahnya benjolan itu tadi seperti itu untuk daun andalan di KRP untuk jaga kesehatan ada yang bertanya bu di KRP pakai apa saja untuk jaga kesehatan kita pakai daun-daun andalan herbal saja kita pakai daun lupaya daun jambu daun bambu daun pisang tapak liman lempuyong ada lagi daun sirih ada lagi lidah buaya ginseng jawa dan macam-macam seperti itu jadi kita manfaatkan saja apa yang ada di sekitar kita seperti itu oke gitu saja info dari saya untuk hari ini cek kandang di kandang KRP hari ini cukup sampai disini saja salam telinga panjang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih